Ya, kembali lagi di channel AM Volleyball Kali ini kita di segmen review kembali Kita akan membedah taktik dan strategi Dari pertandingan Grand Final Leaf Volley Divisi Utama 2019 Antara Samator dan Berlian Bang Jateng Masuk di set yang pertama Kita bahas line up dan formasi masing-masing tim Yang pertama dari Samator Tetap sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya Setternya di posisi 1 Tidak berubah sama sekali Susunan pemainnya Kemudian di line up Bang Jateng Di sini setternya bagus di posisi 2 Kemudian Donny posisi 3 Berlian 2 posisi 4 Evan Ardian posisi 5 Johan posisi 6 Dan Eko WP posisi 1 Mari kita saksikan jalannya pertandingan di set yang pertama ini Yang pertama yang perlu diseroti yaitu di sini Pada awal-awal set Yaitu setternya bagus Itu setter yang cukup pengalaman di Perbola Volleyan Indonesia Di Proliga pun dia sudah sering bermain Di sini terlihat bagaimana pengalaman seorang setter senior Di awal-awal set Quickernya yaitu Berlian 2 kali gagal melakukan spek Tapi Dia tetap dikasih bola Sampai dia percayaan dirinya Bangkit kembali Di sini Perlu diperhatikan untuk setter-setter Terutama yang pemula Jika spekernya Dikasih umpan 1-2 belum poin Tetap aja dikasih Umpan kembali Supaya mentalnya Naik Kalau semua anggota tim mentalnya bagus Pasti Mainnya pasti akan Bagus Kemudian di sini Yang menjadi perbedaan kedua tim Yaitu dari Health Service dan Defense Service dari Bang Jateng ini Tiga pemain menggunakan jumpsuit Dan jumpsuitnya lumayan bagus Sehingga merepotkan Beberapa kali merepotkan Receipt dari Samator dan ini menjadi Keunggulan dari Bang Jateng Kemudian sampai Angka 11-11 Masih berjalan Seimbang Kemudian Di sini Turning pointnya Yaitu poin penentu Kemenangan dari Berlian Yaitu Sampai Angka 15-11 Yang menjadi penentu Yaitu Defense dari Berlian Sangat Tangguh Yaitu Di sini Donnie Beberapa kali melakukan Defense yang Berbuah Serangan balik ke Samator Dan menghasilkan Beberapa angka Sehingga Menjadi gap Angka menjadi 15-11 Di sini Peran pelatih Kembali Dibutuhkan Karena Sampai Angka Selisih Angka 4 Di sini Pelatih Samator Tidak melakukan Takeout Seharusnya Angka Maksimal 3 poin Di sini Melakukan Timeout Pelatih-pelatih Harus jeli Untuk melakukan Timeout Karena di sini Pertandingan Di level Tinggi seperti ini Angka 4 Sangatlah susah Untuk dikejar Apalagi Permainannya Sangat seimbang Dan Sangat minim Melakukan Error Di sini Samator Melakukan 6 error Kemudian Berbang Jateng Hanya melakukan 3 kali error Sepanjang Set pertama Nah Di sini Sampai Angka 25 Gap 4 Angka Ini Tidak Bisa Dikejar Dan Di sini Penuntut Kemenangan Belian Bang Jateng Di Set Yang Pertama Lanjut Set Yang Kedua Di sini Lineup Bang Jateng Geser Di Satu Rotasi Yaitu Setelnya Di Posisi Satu Karena Ini Biasa Karena Perhitungan Service Receive Kemudian Lineup Samator Kembali Sama Di Set Kedua Ini Permainan Belian Agak Menurun Dari Seki Service Yang Sering Error Kemudian Receive Yang Beberapa Kurang Bagus Sehingga Menyulitkan Tosernya Dalam Melakukan Bull Up Serangan Di Sini Sampai 11.8 Gap 3 Poin Bahkan Sampai 13.9 Pelatih Belian Tidak Meminta Temor Dan Kembali Lagi Saya Selati Pelatih Kurang Jeli Kembali Bukannya Saya Hanya Mengupas Masalah Temor Tapi Ini Sangat Penting Untuk Membangkitkan Mentalitas Tim Jangan Sampai Gap Poin Di Atas 3 Kalau Bersama Sama Levelnya Seperti Ini Di Atas 3 Pun Sangat Teriskan Kecuali Main Dengan Tim Ecek Ecek Itu Bisa Dipur 10 Poin Berani Di Level Yang Sama Seperti Ini Harusnya Di Atas 3 Itu Sudah Sangat Teriskan Disini Bahkan Sampai 14.9 Donnie Melakukan Spek Yang Out Berarti Pelatih Tidak Melakukan Time Out Baru Di Angka 18.12 Gap 6 Poin Bang Jateng Melakukan Time Out Disini Kembali Peranan Pelatih Kurang Jeli Di Angka 23.18 Pelatih Samanta Biasa Melakukan Taktikal Substitusi Yaitu Mengganti Blok Yang Lemah Disini Ibnu Bagi Setter Yang Bentuk Pendek Dan Gemuk Tentu Blok Kurang Bagus Diganti Agil Yang Berposisi Sebagai Open Disini Menggantikan Posisi Setter Tapi Hanya Untuk Melakukan Blok Dan Gap Angka Sudah 23.18 5 angka Sudah Sangat Sulit Dikejar Disini Yang Menjadi Perhatian Samanta Hanya Melakukan Sedikit Error 2x Atau 3x Kemudian Berlian Banyak Melakukan Service Error 5x Service Error Dan Dan Disini Permainan Berlian Menurun Dari Ski Service Maupun Receive Lanjut Di Set Yang Ketiga Disini Samanta Kembali Sama Tidak Ada Pergeseran Sama Sekali Di Samanta Kemudian Di Berlian Sama Seperti Set Yang Kedua Bagus Kembali Di Posisi Dua Karena Tim Dalam Posisi Receive Kemudian Disini Yang Kembali Disorati Yaitu Service Dari Ban Jatung Sangat Tajam Tajam Doni Johan Dan Evan Itu Ketiganya Melakukan Jam Sub Yang Sangat Tajam Sampai Angka 86 Ketat 12 10 Tetap Ketat Tapi Selisih 2 poin 2 poin Untuk Belian Kemudian Disini Turning Point Yaitu Service Kembali Yaitu Menjadi Kunci Pertandingan Level Tinggi Service Sangatlah Penting Untuk Menjadi Kunci Pemenangan Disini Kalau Dibandingkan Dengan Samator Servinya Tentu Unggul Berlian Samator Ada 2 poin Yang Bahkan Hanya Melakukan Standing Surf Menurut Saya Sudah Tidak Layak Dipakai Terlalu Gampang D Receive Oleh Lawan Menurut Saya Untuk Sekelas Samator Standing Surf Harus Ditinggalkan Harus Melakukan Jump Surf Atau Jump Flote Disini Yang Melakukan Jump Surf Hanya Bayu Dan Randy Itu pun Tidak Istimewa Beberapa Kali Melakukan Service Jump Surf Tapi Hanya Di Placing Saja Dan Itu Sangatlah Mudah Untuk Timeout Timeout Baru Di 16 Mengandalkan Technical Timeout Dan Ini Sangatlah Salah Karena Gap Angka Jadi 5 Poin Sangatlah Susah Untuk Mengejar 5 Poin Untuk Tim Sekelas Belian Maupun Samator Ini Sampai Angka 18 12 Samator Baru Melakukan Timeout Kembali Kemudian Di Angka 20 2016 Samator Kayaknya Sudah Melempar Handuk Melemparkan Bendera Putih Menggantikan Tosernya Ini Digantikan Tosernya Kedua Mereka Yang Masih Muda Disini Kelihatan Sudah Pelatih Sudah Melepas Set Kedua Sehingga Kedudukan Jadi 2-1 Untuk Belian Bang Jateng Lanjut Set Yang Keempat Disini Hal Yang Sangat Menarik Untuk Dibahas Yaitu Posisi Lineup Dari Belian Bang Jateng Disini Pelatih Bang Jateng Lumayan Jeli Untuk Membaca Alur Permainan Johan Yang memiliki Service Bagus Langsung Ditempatkan Di Posisi 1 Itu Menurutkan Salah Satu Strategi Pelatih Untuk Langsung Menyerang Dari Service Disini Samator Sangatlah Minim Strategi Karena Landup Sama Sama Terus Atau Karena Menyesuaikan Kondisi Pemainnya Atau Kualitas Pemainnya Mungkin Juga Bisa Kemudian Disini Pelang Belut Disoroti Kembali Yaitu Johan Yang Biasanya Berposis Sebagai Open Biasanya Menempati Defend Di posisi 6 Kali Ini Dia Mengambil Defend Di Posisi 5 Atau Area Area Menahan Spek Cross Dari Lawan Dan Disini Beberapa Kali Menghasilkan Dick Atau Bisa Menahan Dari Spek Lawan Beberapa Kali Johan Bisa Mengambil Pertahanan Yang Solid Jadi Posisi 5 Ini Mereka Salah Satu Strategi Yang Cukup Bagus Dari Pemainnya Sendiri Ataupun Dari Pelatih Belian Sempat Ketilanggalan 7 4 Dan Pelatih Sudah Belajar Dari Set Yang Kedua Tadi Karena Margin 4 Angka Susah Untuk Mengejar Disini Walaupun 7 Sebentar Lagi Ada Teknik Time Out Tapi Pelatih Jeli Untuk Melakukan Time Out Baru 3 Angka Dia Melakukan Time Out Dan Terbukti Ini Berhasil Setelah Melakukan Time Out Samator Melakukan Error Sehingga Bisa Menipiskan Angka Kembali Menjadi 57 Disini Kembali Servis Dohan Menjadi Kunci Beberapa Kali Melakukan Merepotkan Resif Dari Samator Sehingga Bisa Menipiskan Angka Menjadi 98 Sehingga Hanya Gap Satu Poin Kembali Lalu Dicermati Angka 10 Belian Bisa Mengejar Samator Bahkan Bisa Melampau Samator Menjadi 11 10 Ini Perlu Dicermati Untuk Tim Atau Untuk Pelatih Jangan Sampai Setelah Lading Angka Kemudian Bisa Disamai Jangan Sampai Sampai Mendahului Angkanya Kemudian Baru Melakukan Timeout Ini Sangat Perugian Bagi Mentalitas Pemain Di Atas Lapangan Kemudian Sampai Angka 14 12 Disini Jumpsup Yang Menjadi Kunci Dari Belian Sehingga Meninggalkan Angka Sampai 14 12 Disini Sampai Angka 22 20 Belian Tetap Menjaga Gap 2 Poin Menjadi Kunci Dari Kemenangan Kembali Poin Terakhir Yaitu Randy Gagal Melakukan Spek Sehingga Menghasilkan Poin Untuk Belian Sebagai Champion Poin Yaitu Belian Berhasil Memenangkan Pertandingan Ini Disini Yaitu Yang menjadi Kunci Dari Kemenangan Belian Atas Samator Yaitu Yang pertama Yaitu Fighting Spirit Dari Belian Sangat Luar Biasa Dan Adisi Pemain Pemain Mudai Yang Tentunya Sangat Memiliki Semangat Yang Tinggi Kemudian Disini Ada Pengalaman Dari Sater Kapten Yang Sangat Berpengalaman Dan Tentunya Disini Sangat Bermain Bagus Sater Bagus Kemudian Yang kedua Yaitu Perbedaan Kualitas Service Service Bang Jateng Sangat Menyerang Tertama Tiga Pemain Sangat Menyerang Beberapa Kali Merepotkan Atau Menyulitkan Tisip Dari Samator Yang ketiga Yaitu Defend Sangat Kuat Terutama Dua Pemainnya Yaitu Johan Dan Donnie Sangat Beberapa Kali Melakukan Dik Untuk Melakukan Counter Attack Disini Kelihatan Squad Samator Memang Sangat Terbatas Hingga Pelatihnya Pun Kurang Bisa Melakukan Pergantian Karena Di Susunan Pemain Pemain Muda Kalah Kualitas Dari Berlian Bang Jateng Ya Terima kasih Telah Menonton Video Saya Kali Ini Telah Memupas Pertanian Grand Final Livoli Divisi Tama 2019 Silahkan Komentar Untuk Pertandingan Apa Yang Bisa Saya Bahas Di Video Selanjutnya Silahkan Komentar Di Bahasa Ini Terima Kasih Kalau Suka Video Seperti Silahkan Tekan Tombol Like Dan Jangan Lupa Di Share Subscribe Channel AM Volleyball Dan Jangan Lupa Nyalakan Notifikasinya Untuk Selalu Mengikuti Update Video Saya Yang Terbaru Terima Kasih Telah Menonton Salam AM Volleyball Terima Terima kasih.